Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Muhammad Zayadi meninjau pemasangan lampu jalan yang berada di Jembatan Orduri 2 berikut liputannya. Persoalan lampu jalan yang berada di Kelurahan Pelayangan, Kejamatan Jambi Timur, tepatnya di Jembatan Orduri 2, hampir cukup lama. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi mengungkapkan bahwa dirinya di dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi selalu mendorong agar persoalan lampu jalan yang berada di Jembatan Orduri 2 dapat dipasang kembali. Dirinya berharap pengerjaan pemasangan lampu jalan ini dapat segera terselesaikan oleh dinas terkait. Kami menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya di Kelurahan Pelayangan Jambi Timur, yang selama ini jalan di Jembatan Orduri 2 ini lampu jalannya mati ya. Alhamdulillah, sepakat ini kami lihat hidup, tapi memang baru separuh ya, baru sebelah jalan yang ke arah Jambi Timur, yang sudah hidup ke arah Tanjung Johor ini belum berada di tempat. Oke, tentu pertama kami terima kasih kepada instansi terkait, yang kedua kami tetap berharap untuk menghidupkan kembali semuanya gitu. Karena memang Jembatan Orduri 2 ini kan agak sepi malam-malam dan rawan ya, baik kecelakaan maupun degal dan sebagainya. Sehingga kami berharap mungkin seperti aspirasi yang beberapa kali kami sampaikan di Balipurna DPRD Kota, maupun segera diteruskan, dan tentu seperti juga disampaikan sebelumnya, kalau ada kemungkinan kabel kembali dicuri, kita antisipasi dengan kabel yang mungkin bisa dengan pengaman supaya tidak dicuri lagi. Dan kita juga berharap, terutama masyarakat, sama-sama kita menjaga agar lapu jalan kita ini hidup, sehingga Jembatan Orduri 2 ini terang malam, sehingga tidak rawan dengan Jampre dan Tersaka.